Intro Oke, halo temen-temen, gue Zan Disini gue mau kasih tutorial settingan Nox Player Biar gak lag atau berat ya buat main game Karena di video tutorial gue sebelumnya itu Gue lupa kasih lihat settingan emulatornya Jadi gue cuma ngasih tutorial cara download Dan settingan psetnya aja buat main Mobile Legends ya Dan ternyata banyak yang komen Kayaknya emulatornya itu berat gitu buat digunain Nah, jadi disini gue mau ngasih Lihat settingan gue Terus gue juga sekaligus kasih lihat spek PC gue juga ya Jadi buat yang spek PCnya mirip-mirip kayak gue Atau yang di atas gue gitu Kalian bisa langsung contoh aja settingan gue Tapi buat yang spek PCnya mungkin di bawah gue Ntar gue jelasin aja apa yang harus diubah Karena gak banyak kok yang harus diubah dari settingannya Oke, jadi disini gue kasih lihat dulu Spek PC gue ya Kalian bisa lihat disini Di kanan atas ada garis 3 ini ya Kalian buka terus kalian ke sistem info Nah, ini bakal kebuka spek PC kalian ya Kalian bisa lihat Gue pake Windows 10 64 bit Terus CPU-nya gue pake Intel Core I7 Gen 8 ya 3,20 GHz Terus total memory ini RAM kita ya 16GB Sama VGA yang gue pake ini ya Gue pake RTX 2060 Oke, itu aja Jadi kalo spek PC kalian sama kayak gue Atau bahkan lebih Di atas gue Kalian bisa langsung contoh aja ya Kita close dulu Terus kalian buka yang ini Yang gambar gerigi System Settings Nah, yang kita ubah cuma dua ini aja Performance sama Gaming Sisanya gak ada yang gue ubah ya Soalnya ini cuma buat ganti tema Ini buat backup Bukan ngaruh ke performa Nox player-nya Jadi buat di Performance Gue itu pake Custom Di Performance setting-nya Atau kalian juga bisa lihat ini Kalian bisa pilih yang high 4 core CPU ini ya Karena ini udah yang paling standar Tapi karena Gue pengen lebih gitu Makan memory-nya Jadi gue kasih 10GB disini 10.000 MB ya Terus CPU-nya gue kasih 6 Jadi buat kalian yang di bawah gue Kalian turunin aja Kalian pilih yang ini Atau yang ini ya Kalo yang ini Kayaknya Berat deh Jadi mungkin yang middle Atau yang high aja Terus buat yang Graphics Rendering mode-nya ini Gue pake yang OpenGL Tapi kalo kalian ngerasa berat Kalian ubah aja ke basic mode Terus yang ini Resolusi doang Terus kita langsung ke gaming aja Nah, frame setting-nya ini gue Mentok di 60 ya Cuma fps-nya Kalian bisa ubah Buat 120 fps Tapi gue gak perlu sih Kayaknya Gue cuma pake 60 fps doang Terus ininya Di conteng Ini Bawaannya sih Gak ada yang gue ubah sebenarnya Nah, yang ini gue Conteng juga ya Enable rendering Charge ini ya Nah, udah Kalian bisa Tiru itu aja sih Sebenarnya Yang lainnya Gak usah kalian ubah Terus kalian langsung Save aja gitu Udah Gitu aja Kalian langsung bisa Cobain gamenya Kalo memang masih berat Kalian bisa komen lagi aja Ntar gue coba cari lagi Solusinya Karena gue juga Selama ini pake Nox player itu Lancar-lancar aja Gak ada kendala Paling kendalanya Hilang backup-an aja gitu Tiba-tiba pas lagi ada update Nah, itu doang sih Kalo nge-lag Enggak sih Kalo gue Gue selama ini aman Pakenya Terus kalo ada yang pengen Liat settingan pencetan gue Atau keyset gue Buat main funny Gue udah bikin Di video sebelumnya ya Kalian bisa cek aja Tutorialnya Ntar gue Bakal taruh linknya Di deskripsi aja Oke Oke, jadi kayaknya Segitu aja Settingan dari gue Kalian bisa langsung Tiru aja Jadi makasih Buat yang udah nonton Makasih juga Yang udah nge-like videonya Dan subscribe channel gue Sampai ketemu Di tutorial selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai ketemu Sampai ketemu